Hai teman-teman assalamualaikum balik lagi sama ibu disini kali ini ibu mau bikin content science lagi teman-teman gak lupa kalau content science itu harus ada coba yuk ada aku lepas ini ibu halo nye assalamualaikum hai ibu assalamualaikum halo aku ikut juga dong ada bombi juga teman-teman iya hai teman-teman assalamualaikum waalaikumsalam bombi akhirnya kita berdua lagi asik aku bikin video sama onye ibu japani mana ya onye ya ah iya mana japani ya kita panggil yuk japani japani wajibu teman-temannya namanya ini namanya kodok kanduk kodok kanduk kodok kanduk ini kayak ngomongin apa ya hari ini kita akan membuat umo makanya keren banget aksik seru hai kudung-kudung seru enggak iya 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 dulu dulu ngomong aksik seru pagi pagi hahaha kayak gimana caranya ya biasanya nih ibu kalau bikin mau bikin percobaan harus duduk panis dulu kitanya oh gitu iya ayo kita duduk yuk aku lagi duduk iya duduk manis kita duduk bawah aja di bawah aja iya duduk duduk jangan dibuang dong hahaha oke kita langsung aja ya tadi seperti yang udah ibu bilang kita akan bikin umo umo seperti biasa kita akan menggunakan barang-barang bekas aja nah barang-barang bekasnya apa aja ini ibu ada ini ibu ada mangkuk bekas salat gua teman-teman kita beli kita pilih lagi sayangnya kalau dibuang biasanya ibu kalau mangkuk-mangkuk yang masih plastik kayak gini tuh gak ibu buang langsung karena ibu tuh langsung kayak kepikiran pasti akan bisa untuk bikin main bikin suatu mainan ibu lihat ada banyak nah ini ada pilih tertas terus ada batu baterai terus ada empat lampu LED Dioda ini terus ada baterainya terus ada ini apa namanya tambahan panci aluminium foil yang untuk menambah panci ini banyak ini dijual di toko-toko kebutuhan tetangga terus ada kertas origami warna hitam yang udah ibu golong-golong kebutuhan oke kita mulai dulu pertama kita langsung mulai aja teman-teman ya iya ini satu lagi ini harusnya kelera tapi karena ibu gak punya kelera itu partainya utiara aja iya kalau kalian punya utiara utiara yang di kalung-kalung tapi dikotakin iya itu dikotakin karena iyang gitu ngotakin hehehe pokoknya siara aja yang buat bikin kalung atau bikin aksesoris gitu nah pertama kita lubangin dulu nih belakangnya mangkoknya nih sekarang Davani aja yang mengerjakan teman-teman ayo ini kenapa Davani yang mengerjakan supaya teman-teman tau kalau ini tuh mudah banget caranya karena kita minta batin orang tua untuk ngubangin si pelan-pelan nah cari lubangin pasna gitu untuk masukin si lampunya jangan rapet-rap saya enak apa deh kalernya oke depan ini lapet ya terus kita buka batu-baterainya hati-hati batu-baterainya jangan sampai tertelan banyak khusus batu-baterai tertelan batu-baterai tertelan dan tidak kesalahan juga tidak gitu teman-teman jadi kalau untuk batu-baterai ini jangan sampai limakan ya teman-teman jangan digigit juga karena ini tuh yang bikin yang bikin fatalnya itu karena kalau ketika tertelan terus bercampur dengan enzim yang ada di bumur kita dengan enzim yang ada di air biur kita ini lah ya teman-teman ya nah nanti itu bakal membuat si eee 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 reaksi 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 di batu-reaksi jangan pernah dimasuk-masukin ke muruk teman-teman ya oke lalu kita akan dimasukin juga nih tadi kan langsung ya ditempelin lampu dan langsung nyala tuh kan nah sekarang kita mau menjalankan situasi teman-teman tepulasinya gak usah panjang-panjang kita akan bikin satu baterai ini untuk dua biode semoga bisa nanti teman-teman bisa yang lain ini bisa dilakukan sendiri atau bisa dibatuh kalau tua lalu sudah kan sudah nyala wah dua-duanya nyala iya kan pelangi terus terus kita tinggal masukin ini langsung hijau oh iya eh belomnya kita masukin dulu japan diingat oleh-oleh dari umbah gini japan jadi ingat oleh-oleh dari umbah tuh kita lubangin ya supaya bisa masuk buat japan masukin begini kan nah kita lubangin teman-teman jadikan kita sekarang kameranya berubah ya biar teman-teman bisa lihat gimana cara proses pembuatannya tadi kan davani udah masukin ini terus tadi ibu udah lem disininya nah sekarang kita masukin bagian ininya bagian si lampu yang di dalam kita pakai 2 tuh gini aja ya ya turun nah kita juga masukin ini tadi nah sekarang saatnya masukin gini ya balik ya masukin ya sandi teman-teman boleh teman-teman boleh teman-teman boleh biar jirapin lagi pakai apa namanya tuh lem atau udah berarti boleh tapi ibu enggak lah nggak usah ya nak ya iya biar cepat ya atau enggak nanti kita pakai ini kita bisa pakai pembolong pembolong membuka kaya warna mudi itu tutup ini tapi ada ini iya majuin sini nak kameranya disini ditutup maju na maju na nah udah ditutup gini kita siapkan ini tadi ibu udah siapin nih teman-teman hmm stick ice cream yang sudah diberi aluminium foil lalu ujung-ujungnya kita pasangin lampu lagi teman-teman nah setelah itu aluminium foilnya yang di tengah kita lilitin fungsinya untuk nanti gini nempel ke baterai iya baterai kita lanjutin nah teman-teman kita lanjutin nah tadi kan udah ibu siapin tuh apa namanya stick ice cream yang dikasih aluminium foil iya sekarang kita masukin iya sekarang kita pasang oke lampu wah itu langsung nyalakan teman-teman nah ini teman-teman langsung nyalakan yang langkai jadi ini setangat ini aku gak nyala kalau mungkin gak kena ini habis gitu lah sangat mudah sih kalau di kalau di apa namanya mau dilakukan untuk anak-anak tapi ya harus hati-hati jangan sampai baterainya termakan nah udah tinggal kasih solasi-solasi aja nih tapi udah mulai lapan hari jam lima sih kalau jam lima kita lapan-lapan waktunya nyambut jemil biasanya bikin cemilan biasanya kalau kita syuting sore itu kita bikin konten masak-masak teman-teman tapi kali ini kita bikin konten science ini udah jadi saatnya kita tempel ke ufonya ke bawah ufonya nah nih ini kita pakai double kita pakai double tip teman-teman untuk nempelinnya ini konten ini masih belum bisa memahami posisi kamera kalau dari atas teman-teman lihat yang buletan itu nah ini terus tinggal tempel iya tempel jadi ketempel ketempel kan wah terus gimana lagi nih kalau udah nempel oke sekarang saatnya kita kasih hibunya buat buat muternya gimana ya tadi ya oke nah teman-teman saatnya kita pasang eee apa tadi namanya mutiara mutiara halo kalo ada sih sebenernya klereng ya teman-teman karena kan ini cekung apa namanya piringnya kan dibalik oke nanti sekarang karena piringnya dibalik jadi gue mau nambah piring hatnya dibawah teman-teman nah ini udah gitu kan udah jadi ufonya sekarang kita kedeng sekarang kita pasangin klereng klerengnya atau mutiara kalau kita pakai salasi lagi kalau enggak pakai len juga boleh pakai apa aja nah kita udah siap kita akan ganti meja teman-teman untuk mencoba buat putarnya satu dua tiga ganti meja tadaaa udah jadi mejanya sate kita mainin ufonya ya tapi ini kok oh iya karena kita tadi ngereketinnya cuma satu coba ini duuuu bisa berputar teman-teman hehehe jadi demfonya teman-teman copot kan nah iya tuh kalau pakai double tip kayak gitu sekarang kita coba pakai solasi ya kalau baru pakai len bisa tapi kalau pakai lem akan lebih lama lagi waktu yang ibu butuhkan untuk ngeringin lemnya solasi apakah bisa muter iya iya namanya juga percobaan kan kalau pakai murtiara tuh sebenarnya sayang teman-teman murtiara nya ngekupas iya ya kalau kalian kalian bisa pakai itu aja kerering mainan tuh kan lebih kenceng nah bisa pakai solasi teman-teman lebih kenceng wooooo empu nya bergerak keren banget kan hehehe Davan lagi bunyiin ufo semua ufo punya begitu ya ada yang tau bunyi ufo teman-teman Davan ini tau dari hotboard sekarang kita coba mati minyak lampu ya teman-teman apakah akan keren hasilnya Davan ini coba kita putar bagus gak? bagus yang benar mantannya nyantai aja tuh bagus ya teman-teman iya teman-teman iiii keren kan ufonya iiii oke teman-teman selamat mencoba di rumah teman-teman onyek bomby keren banget nih liatanya kodakaduk datang lah oke jangan lupa pada Fanny onyek bomby jangan lupa subscribe 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 komen 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 share 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 dadah teman-teman tada� assalamualaikum mari kita bermain ufo lagi udah jadi keren